Halo guys, selamat datang kembali di Time Blast! Udah gila! Wuh! 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 Kenapa? Tadi gua lempar ya kan? Baru? Baru? Oke! Dan anyway guys, selamat datang di Time Blast! Dan kali ini kita... Enak kayak lu! Nyadar! Eh ngaca! Kamu! Oke! Oke! Halo! Halo! Apa sih? Oke! Hari ini adalah hari Sabtu! Jadi! Guys, kenapa? Kenapa jadi hari Sabtu nih? Kenapa hari Sabtu nih? Karena kemarin kita... Karena kemarin kita... Diwawancara! Diwawancara! Hora! Media Indonesia! Cetaknya... Untuk besok! Besok hari minggu! Oke! Akan ada dua manusia... Hahaha! Hahaha! Oke! Kemana ada yang... Ada yang ini tuh? Ada yang pas? Mungkin kan ada yang gini? Iya! Tidak ada lagi! Oke! Anyway guys, hari Sabtu ya! Dan kebetulan banget sebenernya Pak! Hari Sabtu kita... Kunang-kunang-kunang! Dan kebetulan banget karena diulur jadi hari Sabtu Pak! Karena ada berita yang spesial! Pas! Pas! Oke! Langsung aja di sini! Oke! Apa coba? Oke! Hari ini guys! Oke! 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 Yang pertama adalah! Tom & Jerry Clancy's! Tom & Jerry Clancy's! Tom & Jerry! Pak! Pak! Bro! Oke! Hahaha! Oke! Tom Clancy's Division! Tom Clancy's Division! Expansion Underground! Expansion Underground! Now available on PlayStation 4! Gitu! Pas bener dari Agus terus tanggal 2 kemarin! Top Clancy's Division tadi buat temen-temen main! Nekar Gema main! JTS main! Main-main-main! Main di awal! Gak mudeng! Gak mudeng! Gak mudeng gue cari gimana sih? Iya sama! Gak mudeng gue cari gimana sih? Gak mudeng! Gak mudeng! Gak mudeng! Gak mudeng! Udah! Lanjutkan misinya! Oke! Jadi ini DLC-nya seperti biasa ya! Dari Ubisoft! Kalo misalnya kalian ada Season Pass ya gratis! Cuman kalo misalnya gak ada Season Pass! Harganya IDR-nya Rp 125.000! Gak mudeng kembali gratis! Gak mudeng bayang! Eh iya! Ya iya! Kan HOT! 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 Terewas! Sparky! Gini ya? 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 Saya gak absetar! Gini ya? Gini ya? Gini ya.... Gini ya? Oke, anyway guys, ya itu dia ya. Jadi ada expansion-nya, harganya Rp195.000. 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 Betul. Oke, next. Yang berikutnya, Pak, jadi besok lagi dari kemarin di Gamescom. Mereka di Gamescom. Pertama dia. Tanggal 5 Agustus kemarin, jadi mereka tuh ada Gamescom. Kenapa? Kenapa? Kenapa lagi? Jadi, tanggal 5 Agustus. Jadi, mereka kemarin ada Gamescom. Dan kemarin, mereka biasalah nge-release trailer-trailer barunya, kan? Oh, iya. Seperti D3. Dan ada satunya melalui perhatian gue. Jadi, kemarin kan ada boleh ngetes-ngetes gitu, kan? Ada yang di PC, ada yang pakai PS, dan sebagainya. Ada yang virtual reality, Pak, bejibun. Kemarin nyobain semua. Yoi. Itu dia yang jadi elang. Virtual reality, eh, yang jadi elang. Gue nonton tuh D3, kan? Yoi. Belum. Yoi. Dia bilang, nyari. Kalau sebab bagus apa enggak, belum tahu. Ya, karena kita... Tapi kalau belum, itu gimana? Virtual reality-nya gimana, menurut lo? Ya, sama sekali. Ya, sama sekali. Namanya virtual reality itu pasti menarik, ya. Cuma kan hati-hati teman-teman, kalau teman-teman yang punya penyakit. Apa kan nih? Ya, sebenarnya bahwa penyakit itu sih. Sejur-jur. Biasanya ada pengumuman, kan? Iya. Di setiap game kan awalnya juga ada pengumuman. Game-game RPS. Terlalu puyeng. Pusing. Dan itu bikin pusing banget. Biasanya ada orang yang main FPS-nya pusing. Betul-betul ada. Tapi ada yang kayak... Ya, jujur gue, kita, gue menurut-teman enggak. Masalah FPS. Tapi ada yang FPS. Bisa masuk gini pusing. Ada juga. Virtual reality soalnya 360 video sih, ya. Ya. Kalau enggak biasa, Cati, kenapa? Karena gini, pada asalnya. Gue gini. Nanti lo. Dikasikan nama teman gue. Jadi pada asalnya kan otak itu kan dia ngeliat. Terus kita misalnya jalan nih. Betul. Otak yang ngeliat pemandangannya jalan, makanya jalan. Betul. Tapi virtual reality. Misalnya kita jalan gitu kan pakai mouse atau pakai stick gitu kan. Ininya jalan, di matanya. Ininya enggak jalan. Hmm. Pusing. Jadi otak-otaknya tiba-tiba-tiba. Ya, nonton bioskop 3D aja deh. Ya, nonton bioskop 3D. Ya, nonton bioskop 3D. Tiba-tiba jalan. Hahaha. Langsung gelo. Iya, bener-bener. Iya, bener-bener. Jadi hati-hati buat teman-teman ini kastioner sekarang. Uuh, beli, beli, beli. Hanya bengok. Hahaha. Muntah lagi lo. Seperti Will. Iya, kayak Will. Hahaha. Nah, sekarang gue bayangin. Kayak gitu, kecuali hal itu ya kan. Gak ngaut. Hmm? Nah, ada kecualinya kalau buat gue. Apa? No water game. No water game. No water game. Especially with this charge. Oh, you better get out of here. Hahaha. Wah, jadi ya. Hahaha. Gitu. Pakai gini kan. Gini, kiri. Kanan, Brucey. Langsung. Langsung dari pinter ke bego ke pinter. Brucey. Brucey yang defending Nemo. Iya. Yang senyum gitu. Gini, gimana gak bego? Lalu langsung. Hahaha. Kan rebunet, Pak. Nggak deh. Gua kalo gini. Apalagi until down. Until down. Dia bikin game kok gape. Udah rollercoaster. Habis itu... Waaa! Setan gak hit. Kan resek gitu. Otaknya tuh kurang ajar. Otaknya dimana gitu. Iya. Apalagi itu sebur hidupnya. Jangan tolpot jantung orangnya. Iya. Pertanya gitu lah. Eventual reality. Pertanya. kata dia aku gak jantungan yang dia bikin gue ya gak ada deh kan harus dites dong iya kamu aja kenapa kan kamu kamu penakut berarti gue hantu lu you kalo gue sih lebih banyak hantu daripada you nah ada barbie online gitu barbie online barbie online jomblo banget oke anyway guys untuk penonton berarti nya untuk Tom Clancy ya kan burung elang burung elang ya kan terbang dari atas kiku 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 duk 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 kalau lu kayak gini barusan burung elang litaran kalau gue naik pesawat aja nih kalau misalnya ada lagi angin apa itu istilahnya pesawat tuh kalau gitu haiyyaw iya kemarin waktu abis dari Bali ponyong gitu kita andopan nanti oke ada duit ya hei oke oh iya virtual reality ngomong-ngomong 7 juta akhirnya jadi 6.869 sih 6.8 press 4 iya buat press 4 playstation virtual reality tuh kontur sih oke oke anyway apa yang berikutnya nih pak pray for the god pray for the god pray for the god pray for the god gue liat lumayan seru baru teaser ya seru apa ga di salju gitu kan di salju gitu kan di salju gitu di salju gitu cara keluarnya dari island itu adalah dengan cara melawan dewa-dewa dan sejauh ini belum keliatan kayaknya baru ada naga-naga apa? siluman naga siluman naga siluman ya? teori naga nya kayak ayam soalnya lucu gitu kayak naga beneran maksudnya hah? beneran maka apa nih? beneran naga oke tapi dia harus keluar dengan dari itu mungkin naga itu babunya si dewa-dewa itu kali belum jelas semua masih teaser dan itu kemarin teaser nya di channel playstation berarti playstation 4 confirm tapi yang lainnya gak tau the prayer for the god nah ini yang berikutnya nih final fantasy boyband 15 season pass nah ini ada 2 kubu ya ada kubu bang sama kubu vang nah ini ada 2 kubu ada kubu wuih rimpa kalo gue ini wari malah wari? betul wari wari? iya karna udah mau aneh season pass wuhhh sepeta woyyyey kan The Witcher itu beda lagi hahaha tapi jujur kalo season pass yang fanamatasnya yang gue takutkan tuh gini loh apa namanya? iya yang gue takutkan itu ngaruhin apa ceritanya jadi misalnya nanti mereka di suatu tempat tau 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 ya udah travel kemana tapi gak diceritain malah bisa mereka sampai disitu yang gue takut tuh itu gitu jadi sih maksudnya gitu kan dia kan jadi 3 itu anime lu nama lu anime belum oh gitu gue belum sama sekali part 1, part 2, part 3 anime anime itu sebelum gak sudah lupa gue sebelum Kingsglaive itu sesudah si iya ichglev american anime nya kan sebelum jadi anyim game sesudahnya iya 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 bangga gitu lah nanti yang gue worry bakal gw cerimanya Bagaimana, gamenya itu? Kalau filmpun dia kayak file paham Apa ya, maksudnya lu bayangin deh sebuah film yang episodik Tapi setiap episodnya itu lu bisa nonton tanpa harus nonton yang lain Suicide Squad Suicide Squad Suicide Squad, lu ga usah nonton Batman V Superman ngerti Betul Iya, contoh maksudnya Lu harap sih kayak gitu Jangan, wah dia lo ngertinya, harus Seorangnya yang Seawori itu maksudnya Pasti, jangan sampai kayak gitu Oh cerita belum selesai, harus beli sistem panggung Tauton, eh Sperenik Eh, mana? Kamu gini ke gua? Dia mau sponsorin pak? Ada, ada, kasihan kenal gitu Ada, ada Oke, tapi itu yang saya worry pak bener Itu yang saya worry itu Soalnya ya itu lah, emang itu mau rusak cerita Karena karena fantasy-nya sinilah ceritanya dan karakternya Kalau dari karakter sih jujur udah dapat ya Dari empat pelikup itu, udah Anak Fantasy klasik terutama, yang 7 atau ma R Yang bikin berbeda final fantasy dari RPG yang lainnya itu Gitu Sampai setuju kan Ada Si technologicaler yang Gue sampai sekarang crossdress CC Tidak penting tapi!! G Сейчас harusnya gituloh Sesuatu hal yang..gupanya penting nya wapak ya ikonkisasi nya tuh bubububunya bikin game itu menarik tuh seperti itu itu gitu terus ya kan sebelum si itu diajak ke iya udah kosa kan abis itu piyupi waaay siapa yang gak nangis pas airis mati eh gak gak spoiler ha? engga oh kaa dari season pass yang gue harapnya gak seperti itu kalo misalnya season pass nya cuma cosmetik please kaya The Witcher atau kalo misalnya ada DLC tuh coba bener-bener ngomongin aja kalo karena ada cinta season pass nya itu misi tambahanan udah langsung bisa di The Witcher worth it lah oke yang berikutnya pak ini lebih gila lagi nih pak ngomongin pilihan fantasi aduh dia bisa pilihan fantasi ya udah engin yang sama pake angin juga tapi dia sendiri dibuat satu orang guys namanya adalah Lost Soul Assault ini gila banget nih satu orang namanya yang siapa? dia di youtube juga ada di youtube juga ada ada youtube juga ada youtube juga pokoknya cari aja Lost Lost silang ya Lost Soul Jiwa Soul Assault disampingkan satu orang bikin dari judulnya udah beranimasi hui dia yang model 3D hui karakteristik semuanya artistik semua apa tanya semua perlataan luar biasa ini ini harus ditukung seperti ini dirian ya cerita semua itu ya gila sih cerita gila sih gue kepo gue kepo buat ini sama saya nungguin supaya aku pun saya tunggu i will wait i will wait for it karena saya kepo pak satu orang bisa bikin game seperti itu gila walaupun PC only gak apa-apa deh ini yoi bener 2080 ya pak 2080 ya 2080 ya ya pak hahaha oke awas kalo sudah datang hahaha anyway nih pak yang berikutnya nih pak arti kuno nih apa nih pak jeng 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 oke ini dia ini tahun-tahun sebelum itu pokemon go soon yang rilis pokemon go soon yang rilis di playstore bisa temen-temen di playstore berarti di ios juga ada ada kemarin tadi udah ningkomen pak pas saya upload video ios store juga ada app store ya oleh ios gitu jadi ada kan ngomongin bang di youtube kok saya ada arti kuno lah orang udah dapet arti kuno ada yang dapet motres apa dito ya dito dito juga ada dito dito juga ada sapdos sapdos oke kesalahan niantik dan niantik ngakuin dan dia ambil lagi ini kesalahannya apa jadi gini kan jadi itu dari orang nge-mail ke niantik niantik itu yang buat pokemon gue ngomongin betul niantik itu yang bikin pokemon dia niantik gitu kan gue lagi beli ini misalnya dia pake koin pake koin kan gili gili pokeball gak dapet pokeballnya oke error error ya request kiniantik eh gak bisa dong gue udah beli ini ini akhirnya itu sebenernya mungkin salah satu customer service itu bukan dikasih dari bagi orang agrastoin apa kebijakannya berubah bagaimana kita gak tau ya tapi customer service itu oh ya maaf sebagi gantinya nih arti kuno buat kamu ada emailnya oh gitu ya bawa bapak tuh email arti kuno terus yang paling ini dito dito jadi ada orang dikasih dito atau masuk pun ngetex dia loh ya masuk bener bener dito dikasih apa coba telur satu kilometer gak ada telur satu kilometer gak ada 2, 5, 10 telur satu kilometer kan jadi emailnya dari niantik bahwa mo maaf atas gara ininya biasa dia juga lagi beli beli error gitu kan dia minta ke niantik ini kamu kasih telur yang di dalamnya ada surprise pokemon pas dia jalanin berdua wuuu dito dito tapi tapi sejak patch jambil semua karena demi fairness diganti jadi dito itu diganti jadi dito itu diganti jadi dito itu diganti ganti jadi gitu guys jadi emang bener itu guys itu bukan fake kalo itu bukan kayak yang youtube sama yang dito ditangkep itu juga hack kan kalo ini berbener jadi sekarang masih misteri dito dimana masih misteri ada di video pantara ada yang bilang katanya jadi kesimpurannya adalah dito itu belum rilis sepertinya jadi soalnya dibilang diangkat dulu semua nanti yang belum ada ini berarti bukit tapi maksudnya cuman itu dong terus kemarin ada yang nambahin dulu di video pokemon go gua kalo temen-temen di pokemon go itu mencet eehh gambar bola pokemon kalau kita pencet keluar ada shop ada apa itu jangan pencet lu tahan lu tahan terus lu tahan terus ke ke yang pokemon nanti ada warna set ada warna set ada warna gitu jadi kayak pester ball pester ball itu adalah yang digunakan buat отри yang kemarin tentang Ditto, jadi dia punya teori gini ada katanya, bang gini bang gue punya teori Ditto itu kan sebenernya dia akhirnya pas di anime nya terakhirnya kan dia milu pikachu tuh, coba deh bang puter-puter pas di pikachu pas nangkep pikachu, ada yang teori begitu soalnya pikachu kan jarang masalahnya kemarin kita nemu disana, gue nemu di jalan itu ga jelas, itu random banget kita udah di jalan tapi gue nemu yang banyak itu teman mini cuman, secara update itu jadi, nice berubah pak teman mini tuh adanya likitang kan, likitang, pikachu, lumayan tapi yang paling main tuh likitang karena monash, adanya rayhorn jadi apa aja pak? widel widel sama saidak tempat rumah gue, gue ada temen-temen charmander ya kan sampe kemana ada yang komen bang bang charmander, kandinya ada 200, pake bot ya bang habis itu sekarang di jalan-nya tuh fenonar iya fenonar dulu, dulu charmander ada di rumah kita abis itu yaudah sejak update itu, pokoknya dirubah jadi kalo gue bilang bukan karena update sih jadi kayaknya setiap bulan tuh di roll nice di roll kayaknya sih gitu deh nice di roll, orang lu orang lu orang lu dan sekarang lebih vary lebih banyak pokemon sekarang kan lu bilang kan dito lu bilang belum rilis kan kalo warna mungkin belum rilis kalo kan nanti ga mungkin ngomong dong keep spinning itu ga tau dia ngomong tenang apa sih sebenernya bener bener kan orang ngunduga itu tapi di website di website ciumwain gue baca iya orang tuh kepikirannya paling banyak kayaknya gitu gitu banyak orang lu dibilang keep spinning oh itu aku ditahan sedih ya mudah kan lu lupa jari gua lebih bulet bukan bukan lamang pokemon ya lamang pokeball ini di tengah itu guling 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 jadi dihitung gitu oke jadi itu aja guys untuk tiga tagblase minggu ini terima kasih banget kalian ronton jangan lupa untuk like share dan subscribe bagi yang lalu subscribe dan dari game tersebut mana yang kira-kira bikin kalian putih di beli apakah episode season passnya apa game yang dibuat satu orang itu sama lost side itu lost side sama sama kejelek bodoh lah udah separenik sih sama rockstar sebenernya gue nungguin sih mana kita coba dengan resep resep cuma resep kedua kamu sudah ini ya sudah cukup ya jualan uangan itu ya sudah cukup sharkars ya bagus oke itu aja guys terima kasih banget nonton gue kemana-nonton ada satu lagi lupa bentar ngomong sharkars aja gue gak tau sharkars pokémon gue ini sekarang tadi kan terakhir gue ngasih tauin sama di video game nya gue pokémon gue itu penghasilnya 5 juta dolar sehari sekarang 10 pak sekarang 10 10 juta dolar sehari 10 ya hebat banget dari orang beli pokecoins enak gila gta dalam mending gue sharkars ini ini online jalan terus ya online ya enak itu story mode mana di lccj keluar keluar-keluar karena jalannya rosak banget hahaha ini bagus dong jadi keluar oke itu aja guys nama gue keman dari kemasu indok nama gue keman dari kemasu indok sampai ketemu di video berikutnya bye 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 oh itu mati siapa pemangda mati kasih hari semua hidup biar puas